8 pekerja terluka bakar parah akibat ledakan pipa lain kasumur hingga menyemburkan api di Jambi. Para korban terluka bakar di sekucur tubuh, bahkan 2 di antaranya dirawat di ICU. 8 pekerja ini mengalami luka bakar parah. Para korban terluka bakar di sekucur tubuh sehingga harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Bahkan 2 di antaranya dirawat di ICU. Para korban merupakan karyawan PT Transdana Profitri Subkontraktor Petrocina Internasional Jabung LTD. Mereka terkena semburan api pipa lain kasumur di Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kecelakaan terjadi saat tengah dilakukan pemeliharaan jaringan pipa. Pipa lain kas tersebut berada di dalam jalur tanah dengan kedalaman 3 hingga 4 meter. Kencangan ledakan membuat warga mendengar ledakan hingga radius 800 meter dari lokasi kejadian. Sementara kondisi yang 2 ada di ICU. Dari pihak perusahaan menyampaikan apabila nanti dibutuhkan perunjuk sampai ke Jakarta, mereka akan memfasilitasi semua. Nah untuk terkait kejadian ini memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Apakah ada kelalaian atau pelanggaran di situ? Kami dari pihak pores akan meminta keterangan seluruh pihak-pihak terlibat. Untuk mengantisipasi hal tak diinginkan lokasi sumur saat ini ditutup dan tidak bisa dilintasi masyarakat dengan dijaga oleh pihak keamanan. Dari Tanjung Jabung Barat Jambi, Jumalis Ali melaporkan. Terima kasih telah menonton!